Intro Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan materi ekonomi yang berkaitan dengan evolusi alat pembayaran yang dimana evolusi alat pembayaran ini terdiri dari 3 sistem yaitu sistem barter, tunai dan non-tunai mari kita simak video selanjutnya Halo, disini saya akan menjelaskan evolusi alat pembayaran yang pertama yaitu barter jadi barter ini adalah metode transaksi yang dilakukan dengan cara menukar barang yang sudah ada sebelum transaksi mata uang ditemukan barter ini juga harus berdasarkan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain jadi teman-teman, disini saya akan menjelaskan beberapa syarat-syarat dalam barter yang pertama, barang yang ditukarkan harus nyata dan dibuktikan oleh para pihak yang kedua, tidak ada unsur paksaan atau penundaan di luar kesepakatan yang ketiga, barang harus ditukarkan dalam waktu yang bersamaan yang keempat, tiap pihak di dalam barter ini harus saling membutuhkan barang yang ditukarkan dan yang kelima, nilai barang dalam sistem barter ini harus setara dikarenakan sistem barter ini tergolong sulit dilakukan dan tidak adil ataupun sulit untuk menentukan nilai barang yang ditukarkan maka sistem barter ini perlahan-lahan dihilangkan terima kasih atas aduan Rebo Free yang telah mengeluarkan materi tentang barter jadi saya akan menjelaskan pembayaran tentang tunai cash atau tunai eto cash jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu uang tunai eto cash uang tunai eto cash ini merupakan alih pembayaran yang berbentuk karta atau lokal Nah dimana ya teman-teman, uang tunai atau cash ini masih dipakai dan beredar di kawasan masyarakat seperti saat ini. Yang kedua ini syarat-syarat uang tunai atau cash. Jadi syarat-syaratnya itu berupa satu mempunyai nilai yang stabil dan yang kedua mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Yang ketiga mudah dibagi, tetapi nilainya tetap sama. Dan yang keempat diterima oleh umum, yang kelima tidak mudah rusak, dan keenam sifat-sifatnya sama dan saling menggantikan. Dan yang terakhir ini, harga-harga ini tinggi meskipun dalam jumlahnya kecil. Contoh uang tunai atau cash ini teman-teman, yaitu logam dan kertas. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada pembantai selanjutnya yang akan menjelaskan nilai. Saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran uang tunai. Jadi alat pembayaran uang tunai ini merupakan salah satu setiap pembayaran yang dimana pun sesetidak lagi menggunakan uang visi. Dan uang tunai ini bagi menjadikan tiga. Yang pertama adalah peponface. Peponface merupakan pembayaran non-tunai yang dimana sudah masih berbasis kertas dan tidak menggunakan uang visi. Jadi berupa surat pengharga yang dilakukan oleh suatu makhluk. Sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitator berganti hero. Contohnya itu ada check. Yang kedua itu ada card atau kartu. Jadi ini alat pembayaran yang menggunakan kartu. Yang ketiga adalah paperless. Jadi alat pembayaran yang tidak menggunakan kertas lagi. Jadi paperless ini adalah transaksi pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang kertas. Contoh dari paperless ini seperti transaksi yang dilakukan, Mereka memang isinya seperti transaksi penanya añap apa dan hanggap yang dilakukan. Dan bang!